Oke di video ini saya akan menjelaskan materi bakterologi 2 tentang spesies Reponema palidum Untuk pokok pembahasan seperti biasa ada sejarah, kemudian ada morfologi dari si bakteri ini, kemudian struktur, fisiologi, kemudian cara penularan termasuk manifestasi klinis dan bagaimana bakteri menyebabkan penyakit pada manusia Kemudian diagnosis dan terakhir pencegahan dan pemakatan Untuk sejarah, jadi bakteri ini pertama kali ditemukan pada tahun 1767 oleh John Hunter Di mana si John ini menonokulasi eksuda dari uretra pasien gonoree yang kebetulan juga mengidam penyakit sifilis Jadi kalian harus tahu bedanya antara gonoree sama sifilis, di mana keduanya ini juga merupakan penyakit menular seksual Artinya bakteri ini bisa kita temukan dari alat kelamin pada pria motor monika Kemudian pada tahun 1838 dilanjutkan oleh Rickard mengembangkan pemisahan sifat dasar gonoree sama sifilis Karena sifatnya beda walaupun dia sama-sama penyakit menular seksual, PMS Dan melaporkan antiloplasinya dengan lebih dari 2.500 sampel inokulasi pasien Baru kemudian tahun 1905 oleh Fitzkolaun dan Eric Hoffman dilanjutkan Dia menemukan sumber pencembabnya yang diberi nama dengan Treponema pallidum yang dulu namanya itu Spirochita pallida Di mana karena gerakannya dia maju mundur ya Spirochitis Odurnya Spirochitalis merupakan bakteri gam negatif tipis motil yang ini membedakan antara sifilis sama gonoree Di mana pada sifilis ini bakterinya motil kemudian dibentuk spiral karena dia menulis endoflagellata Artinya flagellata ada di bagian dalam Kemudian tahun 1906 August von Wasserman pertama kali memperkenalkan uji diagnostik serologi untuk Masuk ke morfologi jadi Treponema pallidum merupakan subspecies pallidum termasuk bakteri gram negatif Berbentuk spiral yang ramping dengan lebar kira-kira 0,2 mikrometer dan panjangnya 5-15 mikrometer Jadi dia panjang tapi dia lebarnya kecil Lengkung spiralnya atau gelombangnya secara teratur terpisah satu dengan lainnya dengan jarak 1 mikrometer Jadi lengkungannya itu jarak antara lengkung 1 dengan lengkung yang kedua itu jaraknya kurang lebih 1 mikrometer Dan rata-rata setiap kuman dari Treponema pallidum ini terdiri dari 8-14 gelombang Jadi minimalnya 18, maksimalnya 14 gelombangnya atau spiralnya Organisme ini aktif bergerak karena dia memiliki flagellata, endoflagellata Jadi flagellata berada di bagian dalam sehingga bentuknya menjadi spiral Dia berotasi, bergerak maju-mundur atau berotasi Kemudian morfologinya dapat bergerak maju-mundur sudah tadi berotasi Berkembang biak dengan cara membelah secara melinsam Sedium api berlangsung setiap 30 jam Dan dapat dibiarkan di media buatan Karena dia merupakan parasit obligat intraselular Namun dapat inkulasi pada hewan percobaan Jadi obligat itu artinya mutlak Jadi dia butuh sel untuk berkembang biak Parasit, jadi kalau tidak ada selnya, inangnya dia tidak bisa tumbuh Kalau ini vivo, dia mempercobaan seperti mencet atau ratus itu kan ada inangnya Jadi ada tempat untuk dia tumbuh intraselular, obligat Kemudian dia sifatnya microaerophilic Artinya butuh oksigen tapi jumlahnya sedikit Yang namanya microaerophilic Akan mati apabila terlupa oksigen Ini sifatnya karena dia Sifatnya microaerophilic Kalau terlupa oksigen terlalu banyak Dia bisa mati Oleh karena itu jarang dilakukan pohon anagram Dan jarang ditumbuhkan di suatu media buatan Kemudian selain mudah terlupa oksigen Dia juga mudah Hancur oleh bahan antiseptik Sabun, pemanasan, pengeringan sinarat halis Dan penyimpanan di lemari es Mudah-mudahan sifilis biasanya melalui kontak sexual Dengan pasangan yang terinfeksi Pasangan suami istri Atau pasangan sejenis juga Sekarang sudah banyak juga Pasiennya Kuntak langsung dengan Lesi atau luka yang terinfeksi Atau ibu yang menderita sifilis kejaninnya Melalui pasenta pada stadium akhir kehamilan Yaitu pada 3 semester ketiga Selain treponema Treponema palidum Ada beberapa bakteri lain yang Hampir sama ya Bentuknya dia endoflagellata Yakni Berolia sama Leptospira interogans Tapi bedanya di Axial insertion Dimana treponema palidum 6-10% Genus borelia 30-40% Sedangkan Leptospira itu Hanya 2 Ya Seperti ini Jadi dia Memiliki Endoflagella Flagella yang berada di bagian dalam Kemudian dia berkembang Dengan secara melintang Bergerak maju mundur Ini endoflagellanya Ini aksial bagian depan Ini membran sel Ini ada periplasma Periplasma itu jelas memisahkan antara Intermembran bagian dalam Sama outer membran bagian luar Jadi taknya maju mundur atau botasi Memiliki Flagella periplasma Disitu dengan endoflagella Ini sudah Lanjut Ini yang saya jelaskan tadi Yang di awal Jadi jarak antara Satu dengan lainnya Ya Lintangan Satu dengan lainnya Itu jaraknya Satu mikrometer Kemudian juga dijelaskan Kalau di treponema palidum Itu minimalnya Dia 8 lekukan Ya maksimal 14 lekukan Lekukannya ini Fisiologinya Ini yang sudah saya jelaskan Di awal tadi Sifatnya mikroalkulis Butuh oksigen jumlahnya sedikit Oksigennya rendah Sekitar 20% Kemudian Terpapak mudah rusak Atau mati Terpapak oksigen Antiseptik Sabun Pemanasan Pemalasan matahari Dan penyimpanan Di lemari air Ya Bakteri ini berkenal Dengan cara melintang Kemudian Ini Tidak dapat ditularkan Melalui benda mati Seperti bangku Tempat duduk toilet Handuk gelas Atau benda-benda lain Ya Ada tadi sifatnya kan Dia Obligate An aerob Jadi kalau di luar Ya dia tidak bisa tumbuh Dia harus tumbuh Kalau ada inangnya Ya Itu yang harus kalian Catat Terus Untuk Organisme ini 30-37 Rentang pH Seperti pH normal kita Nomor 4 Nurannya bisa melalui Bunga seksual Memberan lukosa Pagina Atau uretra Kontak langsung Dengan lesi Atau luka Yang terinfeksi Jadi kalau kita ada luka Kemudian Si pasien ini Biasanya yang terkena Terponema palidum Atau sifilis Ini kan ada luka Jadi pasiennya Ada luka Atau lesi Kalau kita Luka-luka Bersentuh Bisa-bisa Terkena oleh sifilis Bisa terkena dari Ibu ke janinnya Dari placenta Pada stadium akhir Atau Terus semester ketiga Akibatnya Bisa kerusakan Organ reproduksi Pada stadium lanjut Itu sifilis Bisa menyerang hati Ini sifatnya Dia itu Sistemik Ya awalnya Dia menyerang Di bagian Kelamin ya Baik manita Atau pria Kemudian Kalau tidak Sifat diobati Dia sistemik Artinya Menyerul ke seluruh Permukaan tubuh Bisa ke hati Bisa kesusunan Cara bisa ke otak Penurahnya Dia masuk dengan cepat Melalui bahan mukosa Yang utuh Atau kelihatan lenjat Tadi sudah sebutan disini Kemudian masuk ke Kelenjar getah bening Masuk ke aliran darah Menyebar ke seluruh Organ tubuh Berkembang biak Selama aktif penyakit Secara infivo 30-33 jam Untuk termonopalidum sendiri Itu ada beberapa stadium Primer, sekunder, tersier Sama terakhir Itu laten atau lanjut Untuk primer Itu awalnya Ditandai dengan Adanya lesi Atau luka Di kelamin Baik warnita Ataupun laki-laki Tapi lesinya ini Dia khas Dia ada batas tegas Antara kulitnya Kemudian Tidak nyeri Jadi sifatnya Asimptomatis Bila sama gunuri Gunuri kan Si penderita ini Mengeluarkan Sekret Atau pus Atau nanas Tapi ada nyeri Ada nyeri Atau radang Kalau ini dia tidak ada nyeri Tidak ada radang Jadi harus diwaspadai Ini durasinya 3 minggu Jadi harus radin rajin mengecek Alat kelamin Masing-masing kita Soalnya dia ini sifatnya Tidak nyeri Tidak radang juga Cuma dia ada luka Kemudian sekunder Jadi tidak Setelah diobati Dia akan menyebar Ditandai dengan adanya Bercak merah polimorfik Jadi ada bercak-bercak merah Banyak Cuma Bentuknya berbeda-beda Biasanya Ditelapak tangan atau kaki Lesi Mekotan Demam Malaisa Lipadonomatik Generalisata Kadiu mata lata Pace Aludetia Meningiti Sakit kepala Dolasinya 2-12 minggu Kemudian Bisa laten Laten itu artinya Dia tidak bisa Hilang ya Laten Artinya ya Berada di Organ tubuh kita Karena dia kan sifatnya Tadi Parasit Oblikat Dia butuh Pinang untuk tumbuh Jadi dia kan Butuh teman untuk sembunyi Laten dini Sampai laten lanjut Atau laten dini Kurang dari 1 tahun Laten lanjut Itu lebih dari 1 tahun Kemudian dari primase Sekunder masuk ke tersier Tersier ini Sudah masuk ke Seluruh bagian tubuh Dimana ada Berbentuk guma Guma itu Destruksi jaringan Di organ Dekstruksi Jadi Jaringannya itu Ya rusak Bisa patah Itu durasinya Sampai 46 tahun Kalau sifilis Kardiofaskular Tadi saya sebutkan di awal Kalau ikan media sistemik Bisa menyebar ke seluruh tubuh Bisa ke Kardiofaskular Jadi berupa aneurysmia aorta Tegosita aorta Sampai Tenosis osteone Itu butuh waktu 10-30 tahun Kemudian Neurosifilis Sampai ke otak Itu berlangsung 20-20 tahun Kalau sifilis kongenital Ini pada Ibu hamil Ke janinnya Tadi ya Bisa dini Bisa lanjut Kalau dini 70% asintomatis Ini dari lahir Sampai umur Kurang dari 2 tahun Kalau lanjut Itu persisten Ternyata tidak bisa hilang Lebih dari 2 tahun Kalau tidak Segera diobati Bisa Keratitis intertinal Lipadromati Hepato Glesnomali Kerusakan tulang Anemia Gigi yang tension Sampai Neurosifilis Untuk analisis Laboratorium Soalnya sifilisnya Bisa dari Lexi Lexi Supersial Dini tadi Dari Luka Yang primate Tadi Ada luka Tapi dia tidak Tidak nyeri Tidak radang Kita bisa ambil Kemudian kita langsung Lakukan pemeriksaan Medan gelap Ini mikroskop Yang Biasanya Kalau kita Lihat mikroskop Ada cahaya terang Ini dia Gelap Cahayanya gelap Dimana Jadi saya sebutkan Dia tidak Susah untuk Dilakukan Pemilakan Anagram Jadi Dari Spesimen ini Ini setelah Kaca objek Kemudian di Medan gelap Nanti akan terbentuk Spirokaita Yang Pas Tadi Ada yang Lintang-lintang Bergerak Maju-mundur Atau Berotasi Bisa Langsung Ke serum Yang Bisa-bisa Pakai RPR Atau FDRL Sama TP Tes Kemudian Dari bahan Ini Berlaku Pemilakan Pemilakan Perak Bisa Tanah Perak Atau Levadity Itu Gold Standart Dari Pemeriksaan Ini Untuk Repone Palidum Ini khas Misalnya Kan Saya sebutkan Kalau Infection Sebuah Bakteri Itu Gold Standart Itu Tumbuh Dalam Suatu Media Cuman Ini Pengecualian Pada Termin Palidum Dia Tidak Bisa Ditumbuh Di Medium Otomatis Gold Standart Dari Sini Merupakan Pemeriksaan Medan Gelap Jadi Spesimen Diambil Kemudian Dilihat Di Mikros Medan Gelap Ada Bakteri Yang Bergerak Maju Mundur Yang Kas Itu Kemungkinan Terifeksi oleh Terponomi Palidum Kemudian Harus Dilakukan Pemeriksaan Lanjutannya Bisa Pake Serologi RPR Atau FDRL Atau TPHA Atau Inno Referensi Jadi Untuk Alurnya Yang Medan Gelap Yang Good Standart Jadi Dari Spesimen Pasien Kita Lakukan Di Mirus Gelap Kita Gerakan Seperti Ini Kemungkinan Tripodema Palidum Kemudian Bisa Kita Ambil Serum Plasmanya Kita Lakukan Uji RPR Atau FDRL RPR Ini Merupakan Trapid Plasma Regime Jadi Atau FDRL Bisa Pilih Salah Satu Atau Keduanya Boleh Oleh FDRL Ini Kita Sama Juga Pake Antigen Yang Non Treponema Kita Screening Dulu Ini Hasilnya Taktif Atau Non Reaktif Kalau Non Reaktif Berarti Bukan Sifilis Kalau Reaktif Kita Lanjutkan Uji TP Raktif Kalau Ini Dia Pake Antigen Dari Treponema Palidum Dimana Antibodi Kita Akan Mengikat Antibodi Kita IgM Atau EGA Akan Mengikat Akan Bereaksi Dengan Antigen Dari Treponema Palidum Saya Lihat Kalau Reaktif Saya Lihat Titer Untuk Membedakan Antara Lanjut Atau Dini Kita Lakukan Terapi Terapi Evaluasi Karena Tadikan Sifatnya Sepenik Kita Lakukan Evaluasi Per 3 Bulan 3 6 9 12 19 24 Bulan Kalau TP Rapid Ini Dia Reaktif Disini Ini Pakai Antibodi Non Treponema Palidum Kita Harus Lakukan TP Kalau Non Reaktif Kita Kemudian Kalau Ini RPR Sama TP Positif RPR Positif TP Positif Kemudian Kemungkinan Itu Dini Pas Dini Pas Primer Kita Lakukan Terapi Dan Kita Lakukan Evaluasi Tiap 3 Bulan Kemudian Kalau RPR Positif TP Negatif Berarti Positif Palsu Berarti Dia Bukan Treponema Palidum Kemungkinan Spesies Dari Infeksi Penyakit Menurut Seksual Yang Kalau RPR TPR Yang Gatif Berarti Bukan Sifilis Kemudian Ini Ada Beberapa Jurnal Yang Malah Dibalik Jadi Dia Melakukan Sekedir Dari TPA Dulu Ini Kita Lakukan Non Treponema Palidum Dulu RPR Tapi Ada Jurnal Dia Pakai TPA Dulu Dimana Kalau Dia Non Reaktif Bukan Treponema Palidum Atau Bukan Sifilis Kalau Reaktif Kita Lanjutkan Ke RPR Atau FDRL Dimana Kalau Reaktif Kemudian Mungkinan Dia Sifilis Baik Itu Yang Lalu Atau Yang Sekarang Kalau Non Reaktif Kemungkinan Abidinasi Reaktif Kita 21% Kalau Yang Tidak Reaktif Kemungkinan Dia Bukan Treponema Palidum Jadi Kalau RPR Sama FDRL Itu Sama Maka Dia Pilih Salah Satu Dimana Dia Memangkai Antibode Non Treponema Palidum Sifatnya Dia Aglutinasi Ini Ada Karbon Jadi Prisip Dari RPR Itu Dia RPR Karbon Kita Tambahkan Serum Serum Dari Pasien Kemudian Kita Tambahkan Antibode Non Treponema Palidum Kemudian Kita Lihat Ada Tidak Aglutinasi Atau Pengumpalan Kalau Ada Pengumpalan Berarti Ini Non Reaktif Kalau Ada Pengumpalan Sedikit Berarti Reaktifnya Lemah Kalau Pengumpalannya Banyak Berarti Reaktifnya Banyak Kemudian Kita Lanjutkan Ke Uji TPHA Atau TPA Tes Yang Untuk Mengetahui Treponema Palidum Atau Tidak Dari Dari Spesimen Pasien Kalau FDRM Sama Cuma Dia Non Treponema Antigen Dia Pakai Kardiobilin Serum Antibode Dari Pasien EGM Atau EGA Kemudian Kita Lihat Aglutansinya Sama Ada Gumpalan Atau Tidak Seperti Itu Kalau TPHA Tes Ini Pakai Antibode Dari Treponema Palidum Jadi Serum Dari Pasien Kita Ambil Kita Reaktifkan Dengan Treponema Mikrotipter Seperti Ini Kemudian Kita Tambahkan Kita Encerkan Beberapa Sampai Kita Lihat Titernya Itu Berapa Jadi Kalau Positif 180 160 Kita Lihat Warnanya Disini Ini Kita Bisa Lihat Pakai Bantuan UV Jadi Kalau Pasien Ini 1 Banding 25 60 Positifnya Negatifnya Dia Tidak Ada Warna Buning Seperti Ini Banyak Nanti Bisa Dibaca Sendiri Dari Ini Hasil Apa Namanya Bagan Tadi Yang Di Awal Itu Untuk Pengobatannya Hanya Dia Pake Antibiotik Penisilin Kemudian Untuk Sifilis Prima Sekunder Dan Latten Itu Pake Penisilin Kuali Dari Setahun Kemudian Bisa Pake Penisilin G Yang Disuntikan Kemudian Untuk Antibiotik Untuk Yang Alergi Penisilin Beberapa Pasca Itu Alergi Penisilin Kita Pake Teras Sikit Erytromisin Doxy Ciklin Ini Semuanya Obat Minum Penisilin G Ini Dia Intramuskular Tampung Pertama 30 hari Untuk Satu Jumlah Tent Sembunyat Lesinya Menghilang Jadi Luka Di Salon Kelamin Pria Pertama Tita Itu Hilang Tidak Tidak Terabat Kemudian Hasil Dari VDRL Negatif Kemudian Terakhir Untuk Pencegahan Menandiri Dari Kontak Sessual Dari Virod Invasi Sivilis Menggunakan Kondom Pencegahan 100% Efektif Dengan Menikah Dengan Perawan Sehat Jika Belum Dapat Lampiatkan Bidaya Dengan Lakukan Nosturbasi Pastikan Toilet Yang Digunakan Higienis Hindari Penggunaan Toilet Di Sempat Umum Walaupun Dikatakan Kalau Tentang Selain Obdikat Tapi Tutup Kita Harus Lakukan Pencegahan Skropati Bila Ada Keluran Di Atas Terima Kasih Ini beberapa Referensi Kalian Baca Selamat Belajar Semoga Bermanfaat